Maafin Ayang ya bang, Ayang udah bikin hidup abang susah. Ayang gak salah, abang aja yang gak pinter cari duit. Iya, bener-bener. Bener? Tapi gak usah dipertegas juga. Terus Ayang mesti bilang apa? Cukup nganggup dan diem. Tapi Ayang gak bisa diem aja kalau liat abang susah. Diem dan bantu mikir, cari solusinya. Kenapa nangis? Abisnya abang marah-marahin Ayang. Ayang gak jadi takut. Abang udah gak cinta lagi ya sama Ayang. Ayangku cintaku, abang lagi stres. Pusing mikirin duit. Emang abang kira, abang gak stres? Ayang stres kenapa? Ya stres mikirin abang gak punya duit. Jadi gak bisa cepet nikahin Ayang. Please Ayang, jangan ngomongin soal nikah dulu. Ntar abang tambah stres. Senyum. Biar pikiran abang tenang, hati jadi adem. Kali gitu kan adem diliatnya. Bang. Iya. Ayang lapar. Ayang bawa duit? Baru ilang udah dateng lagi. Apa yang dateng lagi? Stresnya. Tuh kan abang udah marah-marah lagi. Mau kemana abang? Bentar, Ayang disini aja. Ini makan. Abang ikut makan juga dong. Abang lagi gak nafsu makan. Ayang pernah minjem duit lewat online gak? Enggak. Bagus. Ayang bawa KTP? Bawa. Sini abang pinjem. Buat apa? Buat minjem duit lewat online. Jangan pinjem uang sama lintah darat. Bunganya besar bang. Abang ngerti. Tapi ini darurat. Kenapa gak pake KTP abang aja? Nama abang udah di blacklist. Jadi abang gak bisa pinjem lagi. Tapi nanti kalau ayang yang ditagi gimana? Ayang tenang aja. Gak usah khawatir. Abang tarik tanggung jawab. Gak ada jalan lain bang. Jalan lain udah buntu. Makanya ayang bantu abang. Oke? Ini demi masa depan kita ayang. Please. Nih. Tapi sekali ini aja ya bang. Sip. Wah kacau lu. Kacaunya dimana? Ngelarang gue buat nikahin emak lu. Itu kacau. Ini terus terang aja nih om. Apa? Emak pengen nikah sama om Pongki. Hanya karena om Pongki itu kaya. Bukan karena cinta. Bagus dong. Hah? Bagus apanya? Lai. Wanita itu perhiasan dunia. Jadi laki-laki harus punya hata untuk menjadikan wanita sebagai perhiasan. Gak paham saya om. Ntar kalau lu udah nikah pasti paham. Atau gini aja deh om. Apa? Saya carikan perempuan lain untuk dinikahi om Pongki. Ah gue bisa nyari sendiri. Lo gak usah cariin. Banyak lah ya. Terus kenapa mesti emak saya? Soal ini kalau lu udah nikah juga ntar paham. Ya? Saya pengen tau alasannya sekarang. Gimana ya ngejelasinya? Apa yang ada di pikiran dan hati om Pongki? Emak lu itu. Makin gak jelas. Lu sendiri yang gak jelas. Ya halo. Lagi dimana sih lu? Kenapa? Buruan pulang. Iya bentar lagi. Buruan. Iya iya. Udah ya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang. Selamat menikmati.